Kesenian budaya daerah kerap menjadi salah satu prosesi yang ditampilkan oleh masyarakat saat menyambut tamu. Seperti halnya, Pasantren Jikir Alphat melakukan penyambutan dengan kesenian kebudayaan Sunda untuk menghargai dan menyambut tamu yang datang kepada Pondok Pasantren Jikir Alphat. Sudah menjadi kebiasaan Jikir Alphat yang menjadi ciri khasnya saat ini dalam menyambut tamu dengan pancak silat, musik tradisional, dan tarik-tarian kesenian kebudayaan. Pondok Pasantren Jikir Alphat ini memiliki kelebihan, memiliki keunggulan di mana setiap tamu yang datang ke sini, termasuk saya, khususnya berapa kali saya sudah ikut mengikuti seminar di sini selalu ditempelkan dengan penca silat. Penca silat itu adalah warisan leluhur kita, yaitu penca silat itu seni dan budaya. Jadi di situ ada seni bagaimana semuanya disentuh dengan rasa kecintaan, budaya lah budi dan karya. Jadi ini adalah kesenian tradisional yang berkelas internasional di mana penca silat sekarang sudah menjadi bagian daripada pertandingan perlombaan di ASEAN GIM dan juga di Olimpiadi yang sudah diakui oleh dunia. Dan penca silat adalah warisan budaya tanpa benda milik bangsa Indonesia. Menurut Bagus Pekik menuturkan bahwa Pondok Pasantren Jikir Alphat adalah ikon kota Sukabumi dan Pondok Pasantren Jikir Alphat merupakan salah satu yang pernah menjuarai dalam kontes kebudayaan di tingkat internasional yang diikuti oleh 22 negara. Bagus juga menjelaskan bahwa pihaknya diundang ke Portugal untuk mengikuti kontes investasi kebudayaan tradisional. Namun, karena keterbatasan anggaran, pihaknya harus mengurungkan niatnya. Silat budaya itu kan kalau dalam organisasi masuk dalam federasi olahraga, rekreasi masyarakat Indonesia. Pondok Pasantren Jikir Alphat ini punya Boles sama Lesung itu yang sudah menjadi ikon Sukabumi dan itu menjadi juara internasional. Karena kita ada event Tavisa, kayak olimpiadenya olahraga budaya. Itu namanya Tavisa, diikuti oleh 22 negara. Waktu itu kita juara dua. Harusnya tahun ini kita berangkat ke Portugal. Kita dapat undangan untuk mengikuti investasi olahraga tradisional di Portugal. Cuman terbentur masalah pembinaan dana dan yang lain-lain. Karena Portugal itu biayanya cukup besar. Kita berharap ada peran serta dari pemerintah daerah. Karena Boles dan Lesung itu kan sudah jadi ikonnya Sukabumi. Jadi karena tidak ada support juga tahun ini kita absen dulu di event internasional tersebut. Tapi kita berharap dari Kormi sendiri kita tetap menjaga bahwa Boles dan Lesung ini tetap menjadi ikon Sukabumi dan tetap kita jaga keberadaannya. Diharapkan pemerintah harus bisa melestarikan kebudayaan dalam menjaga cagar budaya di daerah. Dari Cikole, Rudi Tanjung, mengabarkan.